Rangkaian seleksi kompetisi Beasiswa Online atau Online Scholarship Competition memasuki babak akhir. Tak kurang dari 360 peserta terbaik meraih Beasiswa penuh dari 18 perguruan tinggi swasta. Pengumuman pemenang Beasiswa dilakukan dalam Awarding Night OSC 2018 bertempat di Balai Kartini, Jakarta pada Kamis malam 20 Desember 2018. OSC tahun ini adalah OSC terbesar yang pernah kita lakukan. Dari tahun pertama sampai tahun keempat, tahun ini kita pesertanya mencapai 54.160 orang. Jadi tahun ini adalah yang terbesar. Dari sisi jumlah kampus juga yang terbanyak, yaitu ada 18 kampus. Sangat sejalan dengan konsep CSR kami yang sudah kami jalani. Sehingga dengan mendukung acara ini kami dapat bersinergi dengan medkom.id untuk bersama dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui dunia pendidikan. Tadi saya sampaikan kepada mereka bahwa sebetulnya mereka semua pemenang. Karena mereka itu semua adalah kekuan. Jadi meskipun mereka yang tidak beruntung mendapatkan Beasiswa atau belum mendapatkan kesempatan mendapatkan Beasiswa, saya sampaikan kepada mereka bahwa mereka harus yakin pada dirinya, pasti mereka mendapatkan jalan dan kesempatan untuk bisa meneruskan sekolahnya dan pendidikannya dan mencapai apa yang mereka tidak dikatakan. Mungkin pertama kali tidak dianggah ya, karena kaget banget, apalagi mendapatkan nilai tertinggi di sana. Rasanya yang pasti senang sekali, saya sendiri tidak menyangka bisa menjadi peserta terbaik di Universitas Katolik Bidiamandala, Surabaya. Pokoknya rasanya senang dan tidak bisa susah diungkapkan dengan kata-kata. Peningkatan peminat OSC tahun 2018 melonjak cukup signifikan. Tercatat, sebanyak 54.000 pendaftar memenuhi kuota, setelah di tahun sebelumnya menyentuh 40.000 orang pendaftar. Jumlah perguruan tinggi swasta yang bergabung pun ikut meningkat. Jika di tahun 2017 hanya 12 PTS saja, tahun ini meningkat menjadi 18 PTS. Tentu ini tidak lepas dari kerja swasti yang menggunakan multi platform, segala platform untuk bagaimana kita meraih, mendapatkan sejauh mungkin, seluas mungkin calon-calon peserta dari berbagai latar belakang, dari daerah, dari suhu. Ketujuan utamanya adalah meningkatkan akses masyarakat Indonesia ke belitika. Semoga untuk OSC untuk tahun depan bisa semakin rame lagi, semakin antusias mengikutnya, dan semakin sukses. OSC 2018, beasiswa untuk Indonesia. OSC, beasiswa untuk Indonesia. OSC, beasiswa untuk Indonesia.